Al-Fatihah Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'duh, Rabi syrahli saudari, wa yasir li amri, wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli, Allahumma robbana atmim lana nurana wa gfirlana inna ka'ala kulli sya'in qadir. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Keserdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap mahluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuanmu yang agung. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kerajaan, kami dan seluruh mahluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikanmu, bertahmid memuja dan memuji segala namamu yang maha indah, bertakbir mengakui kebesaranmu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul, menyatu dalam satu pengetahuan yang datang darimu, yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang kau berkahi, yang kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajahmu di mana-mana, menyentuhmu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayangmu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan yang dalam genggamanmu segala kesadaran, kami ingin mengenalmu, ingin menujukmu, ingin berjumpa denganmu dan menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai wujudmu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya sendiri, memahami jalan pulangnya kembali, dan memahami kesejatianmu, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tanganmu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkanlah mulai saat ini pengetahuanmu membawa kami, menemui-mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Al-Fatihah. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yamidin. Iyakana budu wa iyakana sta'in. Ihdinas siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta alayhim. Guairil magdubi alayhim. Walakul lin. Amin. Bapak dan Ibu, dimanapun berada, wabil khusus, sahabat-sahabat, Peki Zamrud, yang dirahmati Allah, selamat malam. Ayuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bercerita sebuah judul memahami sebutan manusia dalam Al-Quran sebagai an'as dan sebagai insan. Jadi ada nas, ada an'as, ada al-in, ada al-insan. Apa perbedaan antara keduanya, nanti kita jelaskan di pembahasan berikutnya. Jadi saya ulang. Pembahasan malam ini adalah bagaimana kita memahami sebutan manusia sebagai an'as dan sebagai al-insan. Nah, kita awali dengan sebutan manusia sebagai an'as. Nah, dalam pembahasannya nanti kita akan kupas dua kata tersebut, baik secara muhkamat maupun mutasya bihat. Nah, yang pertama kita akan bahas manusia sebagai an'as. an'as secara bahasa itu bisa diambil dari beberapa kata. Kata yang pertama, an'as itu bisa berasal dari kata nasia. Nasia, ya. Nun, sin, dan ya. Nasia itu artinya lupa atau melupakan. Lupa, melupakan, melalaikan, pura-pura lupa, berusaha melupakan, gitu. Atau sesuatu yang dilupakan, pelupa. Orang yang tidak dianggap. Ya, itu arti nas dari kata nasia. Lupa, melupakan, melalaikan, pura-pura lupa, berusaha lupa, sesuatu yang dilupakan, pelupa. Orang yang tidak dianggap atau tidak diperhitungkan. Nah, itu nasia, ya. Nah, dalam konsep Quran, nasia itu adalah sebutan manusia ketika dia masih atau baru menggunakan potensi fisiknya. gitu ya. Jadi, kalau baru menggunakan potensi fisiknya, secara fisik, intelektualnya belum dipakai, spiritualnya belum dipakai, itu namanya nasia, ya. Misalnya, kita lihat di surah 6.130. mana ayatnya? Belum muncul ya ayatnya. Tak akan, kan? Mana ayat T? 6.130. Baik, kan. Ya, langsung. Para sahabat, saya baca duluan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 130. Hai, golongan jin dan manusia. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat itu dan memberikan kepadamu terhadap kesemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami. Hidupan dunia telah menimbul mereka dan mereka menjadi saksi dari diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kapit. Ya, ya, mak, syarol jinni wal insi, inis. Hai, golongan jin dan manusia. Insi ya. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang menutup diri. Jadi si Ines ini, si Nasya ini orang-orang yang tadi masih masih tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, dan mereka kafir menutup diri dari risalah walaupun rasulnya sudah dah datang. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul? Rasulnya sih sudah datang. Risalahnya sudah ada. Tapi mereka masih menutup diri. Kafir namanya, Bu. Ya. Nah, jadi si Nas ini, si Nas, Ines ya, itu orang yang belum menggunakan potensi lainnya kecuali potensi fisiknya saja. Dia belum menggunakan potensi ruhaninya, spiritualnya, intelektualnya. Belum. Jadi masih tertipu oleh kehidupan dunia. Fantasnya sudah nabi sekali. Kenapa? Karena mereka masih lupa. Karena secara bahasa, Nasya kan artinya lupa. Lupa siapa dirinya, dari mana, mau ngapain, mau kemana. Dia belum paham. Masih lupa. Kita lihat ayatnya di surat 2 ayat 8. Saya lanjut ya. Baik, surat 2 ayat 8. Di antara manusia, ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya. Ini Nas. Waminan Nas. Jadi manusianya menggunakan Nas. Waminan Nasi. Anas ya. Di antara Anas, ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang beriman. Ini Anas ya. Jadi Anas itu orang yang baru ngaku-ngaku aja. ngaku-ngaku beriman. Padahal bukan gitu ya. Masih tertipu gitu. Masih dilupakan bahasanya. Baik. Nah itu yang pertama. Nas dari kata Nasia. Nasia. Yang kedua, Nas dari kata Nasu. Nasu itu nunnya panjang kan? Naas. Jadi Na. Naasu gitu. Seperti gini. Nasu ini. Nun, Alif, Sin. Nasu itu artinya kering. Kering. Kering, terbakar. Menggiring. Nas juga berarti menyelidiki. Atau hampir mati. Nas juga. lapar sekali. Atau sesuatu yang menghauskan. Nas tuh. Kering. Terbakar. Apa lagi tadi? Menyelidiki. Lapar sekali. Itu arti Nasu. Nah dalam Al-Quran, kalimat ini bisa dilihat di surat 2-24. 2 ayatnya 2-24. Nah sekarang berganti kepada Ibu Asi. Ini ada Ibu Asi 2 ya? Iya. Satu lagi Ibu Asi mana ya? Ibu Asi Dianto. Iya. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 24. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pelihara lah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia. Nah manusianya menggunakan kata-kataan nas. Wakuduha an-nas. Karena an-nas dari kata nasasa, itu artinya kering, terbakar. Makanya bahan bakar neraka adalah nas. Karena nas artinya kering dan terbakar. Atau lapar sekali. Seperti tersiksa di neraka. Itu contohnya aja ya. Nas juga bisa diambil dari kata nawasa. Nawasa ya. Yang pertama kan nasia. Yang kedua nasasa. Yang ketiga nawasa. Nawasa itu artinya bisa tergiring, bisa berayun-ayun, tinggal di atau mendiami, menggerakkan, menggoyangkan. Itu dari kata nawasa ya. Dalam Quran, kata nawasa itu artinya ketika manusia akan tergiring karena belum mengenal Quran. Jadi mudah terombang-ambing gitu. Tergiring, berayun-ayun gitu kan jadi yang gak stabil posisinya. Mudah dipengaruhi kali ya. Karena dia belum punya pegangan. Belum kenal Quran lah gitu. Misalnya ayatnya ya. Misalnya ayatnya di surat 2, ini berapa nih? Dua satu ya. Dua satu nih. Lanjut, Bu Asi. Surat 2 ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya, yang dipanggil Hai Anas ya. Ya Ayuhan Nas. Hai Nas, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Karena si posisi si Nas ini tadi masih berayun-ayun, masih tergiring ketika dia belum mengenal Quran. Maka sembahlah Allah agar bertakwa. Jadi potensi keplesetnya masih besar tuh si Nas ini. Ya, yang berikutnya Nas juga bisa berarti meninggalkan pekerjaannya dari kata Nas A, Bu. Nas A. Jadi A-nya dua ya. Nas A itu artinya meninggalkan pekerjaannya. Apa namanya? Nas A juga bisa berarti berkenaan dengan kaum wanita. Makanya jadi Nisa kan? Jadi Nisa tuh dari kata Nas A. Bisa meninggalkan pekerjaannya. Juga bisa berarti berkaitan dengan kaum wanita. orang nyebutnya gerakan emansipasi wanita juga Nisa. Nas A. Nas A. Kenapa An Nisa menjadi wanita artinya? Karena dikataan Nas A. Artinya berkaitan dengan wanita. Nah, secara konsep dalam Quran Nas A itu artinya orang yang kurang rasa tanggung jawabnya. Atau cenderung melarikan diri dari tanggung jawab lempar batu kemudian lari. Eh, salah. Lempar batu sembunyi tangan itu bahasa lainnya, Bu. Itu kata Nasa. Nasa A. Nggak kelihatan di kasur. Nggak kelihatan. Gitu ya. Nggak. Nggak nyampe. Kita lihat ayatnya. Ini ayatnya ada beberapa sih. Contohnya kita lihat surat 3.18. Nah, sekarang Asi yang hanya namanya Bu Asi. Asi mana nih? Silahkan Bu Asi kedua. Asi kedua. Maaf, ganti ayatnya ya. Anggo. Silahkan. Wah, Ibu Asi kayaknya masih sibuk ya. Jadi kalau begitu beralih ke Pak Gatot ya Pak Gatot. Silahkan Pak Gatot. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. Sedang rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggilmu. Memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan atas kesedihan. Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. Sedang rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggilmu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan atas kesedihan. Ini ada kalimat kamu lari. Jadi ada orang yang ya Nas itu, Nas dari kata Nasa antara lain, tadi memeninggalkan pekerjaannya atau apa tadi ya tidak bertanggung jawab gitu. Melarikan diri dari tanggung tanggung. Kita lihat lagi di headline ya 1741. 1741. Silahkan Pak Gatot. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Lari dari kebenaran. Itu Nas dari kata Nasa ya. Itu Nas secara bahasa. Nanti kita akan bahas penjelasan tentang Nas dari pendekatan ayat yang Mukhamat. Mukhamat itu ayat yang urut ya. Yaitu dalam satu surat. Anas namanya. Nanti berikutnya. Namanya Mukhamat. Mukhamat. Jadi ada penjelasan Anas secara Mukhamat. Mukhamat itu berarti satu surat. Selesai ceritanya. Nanti setelah Mukhamat kita cari tahu juga penjelasan tentang Anas berdasarkan ayat-ayat Mutashah Jadi kata Anas di dalam Al-Quran semuanya. Nanti kita kupas ya. Kita akan bahas dulu bagaimana penjelasan atau keterangan tentang Anas dalam surat Anas. Makanya disebut apa namanya ayat Mukhamat. Kita sekarang buka surat Anas. Ini surat terakhir ya. Surat 114 ayat 1. Banggo. Ya silahkan aja Pak. Gatot lagi. Baik Bu. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Oke. Cool. Artinya katakan katakanlah. Katakanlah. Ini kata dasarnya apa Pak? Cool. Berkata. Berkata. Ini kan kata kerja perintah. Cool. Katakanlah. Berarti kata dasarnya apa? Kata. Kata perintah. Kata. Ya kata dasarnya. Kata kerjanya apa? Berkata. Berkata. Ya. Nah cool bahasa Arabnya dari kata kola. Kola atau kowala. Kola itu artinya berkata. Kalau cool katakanlah kan itu ya. Nah cool dari kata kola atau kowala artinya berkata. Juga berarti memberi isyarat. Menjulurkan tangannya untuk mengambil. Berjalan. Menaikan. Mengangkat. menceritakan. Menceritakan. Berbicara. Kemudian menyatakan. Kola juga berarti mencintai. Roboh. Runtuh. Menghadap. Berembuk. Berembuk. Bersiap-siap. Juga berarti membuat kebohongan. Orang yang mulutnya ada yang suka berbohong. Bohong itu berarti antara kata-kata dan hatinya beda. Kola juga berarti permulaan atau omongan. Bisa juga pendapat. Juga bisa berarti keyakinan. Banyak arti kola ya. Ini banyak arti ya. Iya. Kul. Jadi ketika katakanlah bisa. Juga berisaratlah bisa. Kalimat yang tadi banyak. Kita lihat berkaitan dengan kata kul. Ini baru kul ya. Belum kalimat berikut nih. Kul. Bahas kata kalimat kulnya dulu nih. Kita lihat di surat 17 ayatnya 16. Nah sekarang barangkali Bu Asi yang namanya Bu Asi aja. Sudah siap Bu Asi? Kalau enggak beralih ke ini ya. Enggak. Siap. Oke. Surat 17 ayat 16. Surat Al-Isra ayat 16. Ma'udzubillah minasaitu nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentahati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah ini ada kata ada terjemahan perkataan. Perkataan ketentuan kami. Arabnya Qaul. Qaul ya. Dari kata Qawala nih. Kalau kita lihat Arabnya nih. Wa'idha arodna anuhlika koryatan amarna muts rofiha kafasaku fiha fahak ko'nalaiha al-Qaulu Qaul ya. Qaul itu di ayat ini apa artinya? Perkataan ketentuan kami. Berarti Qaul itu artinya sudah jatuh sabda. Sudah jatuh sabda. Sabda itu sebuah perkataan yang sudah keluar menjadi energi. Dan bisa sebagai perusak atau perbaikan. Kayak apa namanya kalimat kutukan gitu Bu. Itu namanya Kaul juga. Ketika orang sudah berkata jreng. Mau rusak mau baik itu bisa terjadi. Jadi Kaul juga berarti sabda. Ketentuan gitu. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kata-katanya itu sudah jadi sabda. Jadi kayak bukan sumpah. iya sabda gitu. Iya jadi energi gitu. Kita lihat kola yang lain misalnya 23 ayatnya 27. 23 ayat 27. Silahkan Bu Asti. Satu lagi Bu kayaknya. Lalu kami wahyukan kepadanya buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap jenis dan juga keluargamu kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab diantara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ada kata kawalnya disini. Hilah man sabako alai hil kawul. Ini kawalnya diartikan apa disini Bu? Kita lihat. Lalu kami wahyukan kepadanya buatlah bahtera di bawah penilikan penilik penilik itu pengawas ya di bawah pengawasan dan petunjuk kami maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu kecuali orang-orang yang telah lebih dulu ditetapkan ini artinya kawul disini adanya telah lebih dulu ditetapkan kawul ilaman sabako alaihil kawul kecuali orang-orang yang telah ditetapkan jadi kawul itu adalah ketetapan sebuah ketetapan misalnya gini masukkanlah orang-orang itu kecuali dia itu sudah jatuh ketetapannya berarti dia gak boleh lagi jadi kawulu itu kawul ya kayak ketetapan gitu kecuali orang yang sudah ditetapkan gak bisa masuk ya kayak misalnya ibu buka open house ya buka rumah nih semua orang boleh masuk rumah saya kecuali dia sudah ditetapkan dia gak boleh masuk gitu kawul juga artinya kawul juga kayak diktum gitu ya gitu kan ibu pun ini saya lagi berpikir sebetulnya mana surat ini ini kan suratnya cukup panjang dan berpikir nih sebetulnya mesej selain tadi kita bicara tentang manusia ada orang-orang yang sudah dinyatakan tidak diundang tidak diundang seperti yang analoginya kakib kakib ini apa ya dibalik ini ya ini kan kita lagi lagi mencari arti kawul jadi kata-kata kawul itu jadi perkataan itu juga maknanya banyak perkataan itu nah termasuk di kisah ini jadi ini sebetulnya kisah kisah Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh itu kan singkat ceritanya gini Nabi Nuh itu diperintahkan untuk membuat bah terak setelah selesai membuat bah terak kan gini lalu kami wahyukan kepadanya ini kalau lihat sebelumnya ini cerita Nuh Nuh berdoa Nuh berdoa ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakan aku bayangin Nabi Nuh aja sampai segitunya memanggil Tuhan ibu ibu bapak bisa bayangkan Nabi Nuh itu menyeru kepada kaumnya mengajak kaumnya siang mah malam dalam kurun waktu yang sangat panjang seribu tahun kurang lima puluh musim bayangin bu 983 tahun kan apa yang terjadi kaumnya malah tambah jadi mengolok oloknya ya maka kemudian Nuh berdoa ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakan bu ya jadi kalau kita ngajak orang atau kita menyampaikan ayat-ayat kepada orang-orang kita didustakan ya dari dulu juga begitu bu ya tapi kan ini kaumnya Nabi Nuh itu kebangetan gitu bu ya sampai Nuh harus berdoa tolonglah aku karena mereka telah mendustakan bu nah maka turunlah wahyu kepada Nabi Nuh lalu kami wahyukan kepadanya kepada Nuh buatlah bahtera fulka fulek fulek itu bahtera bu buatlah bahtera fulek juga bisa bahtera bisa sebuah pesawat bisa sebuah perusahaan bisa sebuah komunitas bisa juga merupakan itu apa ya wadah baru lah gitu ya gitu ya bahtera itu kan bahtera itu bisa macam-macam semacam media gitu ya media untuk berkumpul orang-orang yang satu visi misi satu ideologi gitu bu nanti kita berlaku tentang fulek sendiri fulek itu juga nanti ceritanya dahsat di Quran kan tadi ceritanya Nabi Nuh berdoa kepada Tuhan karena kaumnya telah mendustakan dia lalu kami wahyukan kepadanya buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami ya kan soalnya kan Nabi Nuh katakanlah saat itu kan belum ada belum ada sekolah kelautan belum ada gimana bikin perahu bikin kapal kan belum ada contohnya bu makanya kalimatnya buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami jadi ada yang ngebimbingnya bikin perahunya bikin bahteranya gitu nah katakanlah selesai selesailah membuat bahtera gitu kan maka apabila perintah kami telah datang dan Tanur telah memancarkan air apa Tanur dalam bahasa Arabnya nih wafarot Tanur Tanur itu seperti mata air bukan mata air sih kayak lubang air yang memancar keluar tanur namanya kayak dapurnya air jadi airnya keluar dari bawah keluar dari atas turun nah sehingga terjadilah banjir besar kan karena airnya dari bawah turun dari atas dari bawah keluar dari atas turun gitu terus masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap sepasang dari tiap-tiap sepasang dari tiap-tiap jenis ini butuh ada penjelasan lain nih gitu iya nih sayangnya maknanya tuas banget iya tapi nanti ceritanya diceritakannya nanti tentang vlog ini ya dan juga keluargamu kecuali orang yang telah lebih dulu ditetapkan jadi tidak semua orang ternyata boleh masuk ke bahteranya Nabi Nuh kecuali orang yang lebih dulu ditetapkan jadi kaulnya sudah ada nih udah ada kaul duluan udah ada ketetapan terlebih dahulu ada orang-orang yang gak bisa masuk ini katakanlah kalau diumpamakan Bu misal ini kita punya wadah bukan punya wadah atau gini saya menyampa saya bertugas sebagai penyampa risalah nih ya terus orang-orang yang belajarnya kan ngumpul tuh ingin belah belajar jadilah grup peki jamrut misalnya ini kan wadah wadah kita belah ada sementara itu di luar di luar di luar yang tidak belajar mendustakan ngaji enggak belajar enggak tapi di luar mendustakan lolok juga ngebully kalau bisa juga lolok ngebully mencelak di luar ngasih apa-apa ada juga yang yang di dalam dulu pernah belajar sekarang udah enggak lagi misalnya gitu kan keluar dari wadah kan andai misalnya andai satu ketika terjadi terjadi sebuah sebuah musibah atau bencana kan gitu kepada kepada apa tadi orang yang tidak lagi dalam satu wadah gak diajak lagi dong jadinya kan ya gak bisa diajak yaudah mereka kan sudah ambil keputusan keluar itu namanya kecuali orang yang telah ditetapkan yaudah kalau memang mereka hanyut terombang ambing kan di bawah kalau sekarang digambarkan air bahnya itu kan arus arus informasi arus apa namanya informasi segala macem kan sekarang kan tidak terbendung kan ibu bapak bisa bayangkan zaman gini kalau kita tidak punya prinsip tidak punya pendirian terombang ambing gak terombang ambing bisa tenggelam di arus ini di arus informasi nah artinya kan si bah terang ini kan juga bisa diupamakan dengan sebuah komunitas yang tetap solid yang terus belajar sehingga mereka punya pegangan ketika ada air bah dateng tidak tidak terombang ambing tidak tenggelam gitu masih kokoh masih ada ada perahunya yang bisa membuat dia tetap terapung nah sementara orang yang mendustakan yaudah biarkan aja memang mereka memilih jalan itu sekarang lagi ada tsunami informasi ya itu bahasanya tsunami informasi orang kalau gak punya perahu gak punya bahtera ya kan bisa tenggelam tuh gitu kebawah soaks soaks ya kan kumpamanya begitu ada orang yang memang sudah jatuh ketetapan karena mereka mengolok-olok sebelumnya juga jika jadi terombang ambing kita namanya telah jatuh kaul juga artinya ada kaul kan kaul kaul minhum kaul minum ada dari mereka yang sudah jatuh kaul sudah jatuh ketetapan karena mereka dulunya mengolok-olok sekarang mereka tenggelam nah gitu ini banyak kalau dibaca semua ayatnya tentang kola ini kola kola juga berarti sesuatu yang tidak akan bisa bersembunyi dari Allah jadi ketika orang itu berkata udah keluar kan kata-katanya dan itu akan kembali ke dia gak bisa makanya hati-hati sebelum berkata karena setiap kata-kata itu akan kembali ke dirinya dan kita gak bisa bersembunyi semuanya ada rekamannya kok gitu sehingga Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang keluar dari mulut jangan jadi kalau bicara itu gak boleh emosional gitu itu maksudnya karena Allah gak suka 4 148 4 148 sekarang beralih ke Ibu Eva Megaria ini saya baru kenali Ibu Eva silahkan mau minum dulu sebentar ya Ibu Eva boleh yang lain Bu Dia ya Ibu Dia silahkan terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui Allah tidak menyukai perkataan ya perkataan atau ucapan yang buruk kawal 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 yang buruk Allah tidak menyukai keburukan dari kawal dari ucapan atau ucapan yang buruk karena ucapan itu juga energi ketika setiap orang berkata-kata buruk itu kan berarti mengeluarkan energi buruk kan ya betul gitu dan itu bisa terjadi gitu kalau gak kepada orang balik ke dia gitu makanya berkata-kata itu juga mesti dijaga gitu kawal itu juga mesti diperhatikan gitu aduh yang jarang penyilu banyak sekali nih banyak ucapan-ucapan yang buruk berselewiran kan ayatnya kan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang gitu kecuali oleh orang yang dianiaya kadang-kadang kan kelurucapan memakian kan tapi kalau tidak ada penganiayaan ya jaga 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 kawal kita gitu karena kawal itu juga energi gitu energi buruk gitu lama-lama bisa kembali ke dirinya gitu ya jangan pada bikin ucapan buruk menyebar energi negatif iya berkata buruk kan berarti menyebarkan energi negatif setiap kata-kata buruk keluar energi negatif kan makanya akan jadi bencana bener tuh gara-gara ucapan kan bisa perang itu kan energi kan gitu awalnya kan iseng salotehan gitu kan terus satsimaki menghujat lama-lama tuh bisa perang tuh bisa perang dunia ketiga tuh iya antara Putin sama presiden ekrania kan tuh semuanya emosi itu kan gara-gara kawal kan iya gara-gara egois gara-gara kawal emosional gitu yaudah perang nah gitu makanya dalam berkawal itu yang mesti hati-hati oke kita lanjutin ini baru satu kata aja kalau dikupas panjangnya udah cool katakanlah nah ini yang boleh katakanlah a'udhu birobinas katakanlah a'udhu aku berlindung aku berlindung a'udhu dari kata awaza ya awaza tuh artinya berlindung mencari perlindungan a'udhu juga awaza juga berarti mengucapkan mantra-mantra sebagai perlindungan ya a'udhu juga bisa berarti menjaga melindungi semoga Allah melindungi gitu kan a'udhu juga bisa berarti mantra mantra atau jimat kenapa orang pakai baca mantra-mantra untuk berlindung kan gitu alasannya kan kenapa pakai jimat ya sebagai perlindungan jadi a'udhu itu artinya banyak katakanlah a'udhu aku berlindung nah bicara tentang lindung melindungi lindung melindungi dan perlindungan dalam Quran ada empat konsep berlindung ini masih a'udhu katakanlah aku berlindung jangan sampai salah berlindung nah dalam Quran itu ada empat jenis atau empat konsep berlindung berlindung pertama berlindung kepada Allah ya jadi perlindungan atau berlindung yang pertama adalah berlindung kepada contoh dari apa kita berlindung kepada Allah surat 2 ayatnya 67 2 ayat 67 silahkan dilanjutkan ibu dia terima kasih ibu ma'udzubillah himna saytoni rojim bismillahirrohmanirrohim surat al-baqoro ayat 67 dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya sesungguhnya Allah menyeru kamu menyembeli seekor sapi betina mereka berkata apakah kamu tidak menjadikan kami buah ejekan Musa menjawab aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang jahil jadi konsep berlindung dalam kurang ada berapa tadi empat berlindung pertama berlindung kepada Allah berlindung dari apa berlindung kepada Allah agar tidak jadi orang jahil tidak jadi orang bodoh ini ceritanya apa coba lihat dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaum nya di dalam apa namanya Quran diri Musa itu adalah kecer dasan ingat ketika Musa berkata kepada kaum nya kaum nya siapa padannya tubuhnya 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 kadang-kadang antara dorongan badaniah dengan dorongan pikirannya kadang tidak menyambung tubuh sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembeli seekor sapi betina inna loha yang merukum antad bahu bakoro bakoro itu artinya pecah antad bahu memisah memisah atau memotong sapi betina olu mereka berkata apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan eh kamu peh kenapa begitu jawabannya olah Musa berkata aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang bodoh orang bodoh itu siapa di ayat ini kan Musa bilang agar menyembeli seekor sapi betina tapi mereka malah menganggap itu ejekan contoh gini kalau kita lihat ayat sebelumnya maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa ini cerita apa nih kalau mundur terus bu kan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu lalu kami berfirman kepada mereka jadilah kamu kerah yang orang-orang yang suka melanggar ini jadi ada kasus orang-orang yang suka melakukan pelanggaran terus Musa berkata agar mereka menyembeli api betina entah bahu itu memisah atau memotong jadi ini konsep juga ya konsep sebetulnya bu contoh ginilah yang gampang bu misalnya kita dalam sebulan punya penghasilan bu kita kan mesti pandai-pandai memisah-misah prioritas yang mana yang prioritas ini buat apa buat ini berapa buat itu berapa kan musik cerdas dalam membagi bahasa kurangnya antar bahu bakoro memotong sapi betina jadi harus pandai dalam memecah kepentingan memecah waktu kapan begini kapan begitu jadi yang beli seekor betina itu melakukan prioritas iya memecah membagi waktu membagi membagi dana bukan musik cerdas membaginya kalau enggak bisa bobolan terus iya sementara banyak juga yang mengaktikulasikannya secara fisik jadi yang nyembeli sapi juga iya ketika orang menyembeli sapi itu kan bagian-bagian dari sapi kan enggak sama iya itu kan juga bisa bermakna dalam kehidupan juga yang mana yang buat semur yang mana yang buat bikin top yang mana yang buat apa yang namanya itu apa yang pedes itu kan ada-ada bagian-bagiannya bu itu enggak kepikir ini ternyata adalah konsep kan itu konsep walaupun sapi tapi dalam satu tubuh sapi kan tidak ada bermacam-macam fungsi gitu loh nah kita juga dalam hidup juga begitu musik pandai-pandai membagi 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 tenaga membagi pikiran membagi harta juga sama ada orang-orang yang ribet amat yaudah gak apa-apa itu jadi jahil nantinya gitu sementara ada juga yang mengartikulasikannya dengan yang menyembeli menyembeli seko sapi tanpa memahami makanya gitu kan iya iya ya bakoroh juga nanti bisa-bisa dimanai banyak itu tidak hanya sapi betina pertanyaannya kenapa sapi betina bukan sapi jantan nah itu kenapa tetang iya itu kan bisa dibuka nanti itu satu cerita lagi sih ya satu cerita lagi karena kita lagi cerita berlindung kan tadi katakanlah aku berlindung dalam Quran ada empat jenis berlindung empat konsep konsep yang pertama berlindung kepada Allah berlindung kepada Allah dari apa yang pertama berlindung kepada Allah agar jangan jadi orang jahil jahil orang bodoh yang kedua berlindung kepada Allah dari menahan seseorang menahan seseorang kita lihat ayatnya 1279 1279 9 nah sekarang beralih ke ke ibu di eh bapak ya pak di 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 putih ibu oh betul saya punya teman namanya perempuan soalnya dia oh iya baik baik terima kasih ibu berkata Yusuf aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya jika kami berbuat demikian maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalib aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan itu kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya cerita Yusufnya gini cerita ceritanya gini jadi ada beberapa orang datang ke Mesir meminta ban tuan ya karena saat itu lagi musim pacat lig dari luar daerah Mesir datanglah ke Mesir saat itu Yusuf sebagai bendaharawan negaranya bu sebagai rajanya orang kan datang minta sumbangan kita bantuan masing-masing orang yang datang dikasih bantuan ceritanya ada di antara sekelompok orang itu di karung gandumnya ada barang barang punya kerajaan kan sebelum sebelum mereka pulang kan diperiksa dulu eh nanti jangan ramu nyuri tadi di dalam ternyata ada di dalam salah satu karung mereka ada piala piala kayak takaran beras di dalam karungnya orang tadi ditahan kamu gak boleh pulang kamu ketahuan ngambil barang harta harta benda kerajaan kenapa dikarung kamu ya kisahnya sebegitu siapa yang sekelompok itu adalah saudaranya Yusuf ceritanya bu tapi nanti cerita Yusuf panjang lagi konsepnya gini bahwa kita tidak boleh menahan seseorang misalnya gini ada orang jangan jauh-jauh kita punya anak anak anaknya satu lagi semata wayang sebagai orang tua sayang banget iya mau gak kehilangan dia enggak 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 ibu punya keinginan anak juga punya keinginan kan satu ketika anaknya bilang mah aku mau sekolah mau melanjutkan sekolah ke luar negeri mau dikasih enggak atau mau ditahan dikasih kalau saya nah jangan pergi ibu nanti sama siapa jadi si anak ditahan enggak sama ibu kalau saya enggak iya ini makanya contoh makanya aku berlindung kepada Allah dari menahan seseorang apakah menahan seseorang untuk melanjutkan pendidikannya apakah menahan seseorang untuk bekerja menahan seseorang untuk pulang kampung menahan seseorang untuk beraktifitas untuk mengekspresikan hobinya atau menahan seseorang dari dari berbuat dari melakukan sesuatu gitu makanya ketika seorang hakim memutuskan perkara itu kan juga mesti hati-hati jangan sampai kita menahan seseorang yang bukan seharusnya ditahan gitu bisa bayangkan kalau ada orang yang enggak bersalah karena kesalahan putusan kemudian ditahan di penjara kan dia enggak kerja lagi yang harusnya dia melindungi keluarga enggak bisa melindungi lagi yang sudah beraktif enggak bisa beraktif lagi ini kan sesuatu yang apa namanya merugikan tanggung jawabnya dia seperti membunuh membunuh karakter gitu bahasanya makanya berlindung yang kedua adalah berlindung kepada Allah dari menahan seseorang jangan sampai kita jadi bagian jadi sabab menahan seseorang untuk melakukan sesuatu gara-gara kita dia jadi enggak bisa berbuat apa-apa gitu akhirnya enggak boleh itu makanya berlindung juga membelenggu membelenggu kemajuan iya sama melenggu inovasi dan sebagainya banyak iya dan contoh lagi yang gampang idealnya seorang guru itu akan senang ketika melihat muridnya lebih pinter lebih maju gitu enggak bu iya idealnya begitu boleh enggak guru menahan muridnya lebih pinter dari dia enggak boleh dosa ada suratnya sekarang itu aneh kan ada orang muridnya enggak boleh lebih pinter dari dia ini gimana kalau diterangin begini kan jadi paham mananya gitu makanya aku berlindung kepada Allah dari menahan seseorang enggak boleh kita menahan seseorang untuk menjadi dirinya menahan orang untuk mengembangkan ilmunya menahan seseorang untuk makanya berlindung berarti menahan seseorang menjadi masalah gitu kecuali dia zolim ya kecuali dia zolim memang hukuman buat dia kan gitu oke yang pertama tadi berlindung kepada Allah agar jangan jadi orang jahil yang kedua berlindung kepada Allah jangan sampai menahan seseorang ya nah yang ketiga berlindung kepada Allah dari apa surat tiga tiga enam ya ini Pak Dias lagi ya Pak siap bu maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya dia pun berkata ya Tuhanku sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu dan anak-anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutup berlindung yang ketiga aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada engkau daripada setan setan yang terkutup berarti berlindung kepada Allah untuk Mariam dan keturunannya dari setan rojin ini doanya ibunya Mariam ini doa ibunya Mariam ibunya Mariam berdoa kepada Allah atau berlindung kepada Allah untuk Mariam dan keturunannya oke jadi kita juga harus berlindung kepada Allah untuk Mariam dan keturunannya dari setan yang rojib setan yang terkutup maksudnya apa gini bu dalam diri setiap orang itu Allah sudah kasih yang namanya sebuah tekan sebuah tekan atau namanya ajam turunannya Mariam itu namanya I Isa karena Mariam melahirkan I Isa Isa itu artinya harapan yang pasti harapan yang pasti lahir dari Mariam sebagai tekan yang kuat atau ajam atau kemauan yang kuat nah berlindung kepada Allah untuk Mariam dan turunannya agar jauh atau dijauhkan dari setan yang terkutup Saiton Nirojim itu artinya Saiton yang dirajam atau Saiton yang melemparkan gitu melemparkan rojim itu kan artinya dirajam melemparkan batu ada hal-hal yang ada hal-hal dalam diri kita yang membuat si semangat tadi si semangat si kemauan yang kuat si tekad yang kuat namanya Mariam itu pecah jadi pada pergi gitu dulu punya semangat sekarang gak punya semangat lagi dulu punya kemauan sekarang gak punya kemauan lagi kemauannya pada pergi itu berarti kemauannya di setan gitu nah makanya setiap kita juga mesti berlindung kepada Allah untuk Mariam dan turunannya kita mohon kepada Allah supaya semangat yang ada dalam diri kita tekad yang ada dalam diri kita tidak melemah ya gitu gak biasanya orang kalau awal belajar awal memulai semangat awal kerja semangat di tengah jadi kita juga berlindung kepada Allah untuk Mariam dan turunannya dari Saiton yang rojim tadi untuk semangat dan tekad yang kuat yang ada dalam diri kita jangan sampai melempem melemah ya ketika Mariamnya melemah bu harapannya lemah juga iya iya kebayang iya kebayang jadi semangat dan tekad memang tertulis dalam Al-Quran kita harus bersemangat dan punya tekad kuat gitu ya iya nah dari semangat yang kuat tekad yang kuat itu nanti lahir harapan sebuah harapan yang pasti bagaimana lahir bisa melahirkan Mariamnya lemah kan gak mungkin makanya berlindung kepada Allah untuk Mariam dan turunannya dari Saiton dari setan yang terkutup Saiton rojim Saiton itu ada dua jenisnya ada Saiton rojim ada Saiton marid rojim itu melemparkan jadi pada jauh pada pergi gitu yang dulu ada sekarang ngilang ada Saiton marid marid itu yang melemahkan iya kalau rojim itu melemparkan jadi pada pergi kalau marid marid itu meluruh meluruh itu jadi ambruk gitu kayak kapas kepanjur air oke ini berlindung yang keberapa ke 4 berlindung ke 4 yang ke 3 ini baru kepada Allah kemudian berlindung kepada Allah dari godaan Saiton coba lihat ayatnya dulu 7200 sekarang berlari ke Pak Joko Pak Joko silahkan Pak ya Bu Alhamdulillah minat syaitan nirajin bismillah rohman rohim dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya Allah mau mendengar lagi maham mengetahui berlindunglah kepada Allah dari apa Pak dari syaitan dari godaannya bukan dari syaitannya Pak godaan ini syaitannya gak disebutin syaitan rojim apa syaitan marit tapi dari syaitan saja jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan itu coba lihat ayat berikutnya ayat sebelumnya sebelumnya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh lanjut dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya Allah maham mendengar lagi maham mengetahui jadi bentuk godaan syaitan apa Pak sebelumnya tadi kan jadilah engkau pemaaf kenapa kita harus pemaaf supaya nggak jadi orang yang bodoh iya apa yang mengharuskan atau yang menyebabkan kita mesti jadi pemaaf ada apa sebab masa ujuk-ujuk saya maafin kamu ya gimana sih iya karena ada orang yang melakukan sesuatu yang gila iya kan kan nggak mungkin ujuk-ujuk Pak saya maafin Bapak emang saya salah apa kan jadilah engkau pemaaf berarti ada suatu peristiwa kan iya yang salah nah gitu misalnya gini ada orang berbuat salah ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita atau melakukan kesalahan kita marahin apa kita gebugin pasti nggak digebugin makanya jadilah engkau maaf karena dalam hidup akan selalu ditemukan masalah Pak yang membutuhkan sifat pemaaf kita gitu berarti akan ketemu kita dengan orang-orang yang tika sebelun tika ameken lalu itu tika sebelun bahasa orang Bandung dan suruhlah orang lain mengerjakan yang marup berarti ada banyak orang-orang yang berbuat kejahatan buruk jahat nggak pernah bener hidupnya udah ajak orang berbuat baik dan berpaling dari orang bodoh makanya tadi berlindung kepada orang jadi orang bodoh terjahil jadi minimal kita akan berhadapan dengan tiga karakter orang jahil yang nyebelin selalu bikin salah terus melakunya nggak pernah baik terus bodoh lagi bikin kesel sebetulnya tapi ini juga orang jahil sering cari bukan jahil 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 bahasa Indonesia kan beda itu makan iseng jahil bodoh definisi bodoh juga ada nanti definisi definisi jahil ini ayatnya 5 jahil itu apa ya nih jahiliyah afahuk mal jahiliyah apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan siapakah yang lebih baik daripada Allah bagi orang yang yakin jadi jahiliyah itu versus Allah hukum jahiliyah versus hukum Allah berarti kalau hukum Allah merujuknya ke Quran sementara jahiliyah hukum berdasarkan hawa nafsu jadi orang-orang jahil adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu tidak mengikuti wahyu dia dia kan pintar iya ketika orang itu pintar tapi memperturutkan hawa nafsu tetap saja jadi jahil makanya berpaling dari orang jahil jadi berlindung kepada Allah pertama berlindung agar tidak jadi orang jahil berlindung kepada Allah yang kedua berlindung dari menahan seseorang tiga berlindung kepada Allah untuk Maryam dan keturunannya dari setonir rojim yang keempat berlindung kepada Allah dari godaan setan setan ngegoda dalam bentuk tadi orang yang nyebelin orang yang ngeselin dan orang-orang yang jahil yang keempat berlindung kepada Allah setelah membaca Quran agar tidak dilupakan lagi ya surat 1698 1698 ilahkan Pak Joko bismillahirrahmanirrahim apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk rojim lagi kan rojim itu melemparkan apa yang dilemparin sama dia apabila kamu membaca Quran sudah susah-susah belajar ngerti bu udah ngerti bu udah ngerti besok udah lupa lagi namanya saya Tony rojim setan yang melempar lempar bu jadi ayat yang udah ngumpul udah paham pada hilang lagi itu itu tanya banyak itu banyak ya kita ya udah udah susah ngerti gampang lupanya nah makanya apabila kamu membaca Quran korok tal Quran korok tal itu kata kerja lampau apabila kamu telah belajar Quran maka mohonlah penlindungan kepada dari setan yang terkutuk ya karena gini tadi ketika kita sudah baca udah belajar udah inget udah ngerti udah paham nanti setan bikin kita lupa lagi tuh bikin lupa lagi ya kalau esensinya sih ya cukup inget lah cuman nama-nama ayatnya gak suka inget ya masih bagus masih ada yang diinget iya setan itu kan membuat kita lupa semuanya paling susah ngaparin ayatnya tapi mencoba inget esensinya apa nih dalam keserian inget esensinya kan masih bagus makanya apabila telah membaca Quran telah belajar Quran berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk karena setan yang bisa membuat tadi apa yang sudah inget dilupain lagi sampai dia yang keberapa yang kelima yang keenam berlindung kepada Allah dari perdebatan tanpa alasan debat kusir nah debat kusir karena kesombong sombongan orang debat kan cari kebenaran boleh kalau udah tahu yang benar yang mesti menerima kan tapi kan mana ada orang debat mau nerima kebenaran dari lawannya bu nah itu juga berlindung kepada Allah dari perdebatan tanpa Allah saat kecuali hanya kesombongan saja 40 56 40 ayat 56 nah sekarang beralih ke Ibu Mursida Ibu Mursida Ibu kalau Ibu sedang belum siap Pak Negus aja ya Pak Negus silahkan siap Mursida Surat 40 ayat 56 sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah kebesaran yang mereka sekali-sekali tidak akan mencapainya maka mintalah perlindungan kepada Allah sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat mintalah perlindungan kepada Allah dari apa Pak memperdebatkan tentang Allah dari memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan kecuali hanya tadi melainkan keinginan akan kebesaran jadi ya so-soan aja gitu eh ngapain juga berlindunglah kepada Allah dari memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan ngapain juga sombong-sombongan pinter-pinteran gak ada urusannya Pak udah jangan berdebat jangan memperdebatkan ayat Allah loh apalagi karena tadi pinter-pinteran kan apa-apa udah lah cobongin diri gitu ya iya nginunjukin kepintarannya berlindunglah kepada Allah dari hal itu tadi dari memperdebatkan ayat-ayat Allah kalau diperintahkan berlindung berarti memperdebatkan ayat Allah gak baik kan iya udah karena kita belajar untuk diamalin bukan untuk diberdebatin yang ke tujuh iya yang ke tujuh ya jangan ada yang kesinggung ya 4 1 3 6 gak apa-apa kan ya 4 1 3 6 ada lagi nih Bu ini udah tadi kayaknya ini ini mirip dengan yang tadi yang di poin 4 ya mirip dengan yang poin 4 tadi berlindung kepada Allah dari gangguan sama dengan yang tadi yang di poin 4 7 7 tadi 7200 ya 7200 berarti diganti ayatnya bentar ini surat 12 23 12 23 silahkan Pak Negus Surat Yusuf ayat 23 dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menentukan dirinya dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata marilah kesini Yusuf berkata aku berlindung kepada Allah sungguh Tuhan Tuhan ku telah memperlakau laku dengan baik sungguhnya orang-orang yang jalin dia ada akan beruntung oh penggoda ini aku berlindung kepada Allah dari apa Pak Negus dari godaan wanita iya kalau laki yang digodanya kalau perempuan dari apa dari laki-laki mana yang lebih banyak menggoda laki goda perempuan apa perempuan goda laki-laki sama jadi berlindung kepada Allah dari lawan jenis yang menggoda jadi bukan ini gak bicara gender dong Kang ya jadinya gak disebut wanitanya Bu waro waro wadat hul lati lati itu kata ganti kata ganti buat perempuan gitu tapi hua tapi dia juga hua laki gimana sih hua kan dia laki-laki semangannya kurang perempuan gitu waro wadat hul lati hua fi bay tiha dan wanita yang yusuf tinggal di rumahnya menggoda yusuf untuk menundukan dirinya dan dia menutup pintu pintu seraya berkata marilah kesini hai hai laki hai cowok bodain kita dong kalau yang cowoknya hai cewek mau digodain gak ya kan sama-sama goda pak betul berarti kita berlindung kepada Allah dari godaan lawan jenis pak sekarang itu pak walaupun kita ada di kamar sendirian godaannya banyak gak pak banyak lewat lea buka produk pengen jajan terus belum lagi nongol iklan cewek cantik waduh kampun ya ya gitu gak iya godaannya kan pada datang pada muncul kan gitu waspadalah waspadalah godaannya masuk ke kamar masing dampak teknologi aduh yang tadi tsunami 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 teknologi tadi kan sekarang nyari perempuan gak usah keliling kota buka aja disitu ah udah macem-macem ternyata itu bagian dari hal yang busi kita berlin berlin karena kan susah menghalangin ya pak gitu baik jadi berlindung yang pertama berlindunglah kepada Allah dari tujuh hal dari tujuh hal ya iya hal yang pertama berlindung dari orang jadi orang jahil berlindung menahan seseorang berlindung untuk mariam dan turunannya berlindung dari godaan setan berlindung setelah membaca kuran berlindung dari memperdebatkan ayat-ayat Allah ya berlindung dari tadi lawan jenis yang menggoda menggoda nah berlindung yang kedua berlindung kepada arrohman boleh ya 19 18 oke nah sekarang ini beralih ke maaf nih saya langsung ke bawah sekarang ke bawah saya ke bagian bentar ini ada Pak Ridho Pak Ridho balik eh Ibu Yanni nih Ibu Yanni berlindung terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Surat 19 ayat 18 Mariam berkata sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maaf pemura jika kamu seorang yang bertakwa sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maaf pemura jadi berlindung pertama berlindung kepada Allah kita juga boleh berlindung kepada arrohman aku berlindung kepada arrohman dari apa daripadamu yang mana ini Ibu coba lihat ayat sebelumnya ya Ibu ya 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 oke lah kan Surat 19 ayat 16 dan ceritakanlah Mariam kisah Mariam di dalam Al-Quran yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur kenapa kenapa Mariam mesti menjauh dari keluarganya ayo karena hamil karena mengandung ya hamil hamil ya kenapa dengan kenapa hamil mesti menjauh dari keluarganya karena kan gak ada suaminya ceritanya kan tadi yang pertama yang pertama tadi poin berapa poin yang ada Mariamnya 4 oh ya 3 yang ketiga berlindung kepada untuk Mariam dan turunannya misalnya gini katakanlah Bu Yani punya semangat Bu ya punya semangat belajar Quran bisa nah dengan semangatnya tadi terus timbul harapan bisa gak di tengah-tengah Ibu Yani bersemangat belajar Quran kemudian muncul harapan ada orang-orang yang merecokin terus harapannya hilang lagi bisa bisa makanya ada saat ada waktu kita harus jeda menghindar dari orang menjauh ya menjauh dulu supaya semangatnya gak padam supaya harapannya gak hilang ya bisa jadi ketika kita lagi semangat-semangatnya punya harapan terus orang merecokin apaan sih kamu akhirnya kita jadi males lagi ya juga ya bisa jadi makanya ada saat kita mesti pergi dulu gitu kan sejenak lah gitu ya untuk supaya semangatnya gak ini terus maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereh berarti Mariam tidak ketemu manusia kan lalu kami mengutus roh kami kepadanya nah ini nih ketika kita menjauh dari orang-orang yang bisa jadi akan membuat semangat kita akan pudar tadi dan kita ibu mengambil cara lain namanya jadab jadab itu dulu orang sendirian bu menyendiri meditasi semedi ujlah tahan manusia itu kan yang dilakukan Nabi Muhammad juga ujlah ke Guairo Nabi Musa juga ke Bukit Sinei kan gitu Nabi Isa di bawah pohon tin gitu kan Siddhartha juga dia ujlah di bawah pohon Buddha kan dan dalam ceritanya kan gitu orang-orang yang dapat pencar hantu kan ketika dia sedang menyendiri berarti ini melakukan sahum itu ya kan ya iya bahasa lainnya sahum naryam kan di situ kita dapat ide lalu kami mengutus roh kami kepadanya roh juga berarti semangat energi ada berita gitu ya maka ia menjelma dihadapannya dalam bentuk manusia sempurna basaron sawiya basaron juga bisa berarti kabar gem bira jadi ketika orang punya semangat terus ada harapan sedia menyendiri puasa tidak ketemu orang dan di situ nanti akan turun berita kabar berita atau berita baik namanya basaron namanya disini menjelma jadi manusia sempurna yang berkata aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang arrohman jika kamu seorang yang bertakwa misalnya tadi Bu Yani lagi semangat semangatnya belajar Quran timbul harapan kemudian ambil jalan apa menyendiri puasa kan supaya fokus belajar ketika dalam proses belajar itu bisa saja di tengah perjalanan turun atau datang banyak ide 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 boleh jadi ide ide itu juga bisa keliru ini ide dari mana jangan ide liar makanya aku berlindung daripadamu dari si basaron ini tadi dari si manusia sempurna tadi ini kepada arrohman arrohman itu arrohman itu kan yang mengajarkan Quran alamal Quran berarti ide ide tadi berita-berita tadi harus di cross-check dengan dengan Quran supaya beritanya gak salah gitu ya jadi berlindung kepada arrohman nanya gini ketika kita sekarang banyak nerima informasi banyak nerima ide banyak nerima gagasan dan seterusnya maka berlindunglah kepada arrohman caranya gimana cross-check karena arrohman yang mengajarkan Quran jadi cara berlindungnya begitu ya tapi kan tadi kata butini ayatnya gak inget ya kan mesti di cross-check ke Quran nih misalnya ibu dapat berita nih beritanya bagus sekali tapi rawan nih ini dari Allah bukan nih gitu kan ya cek aja dengan Quran ya kalau gak bisa ngecek sendiri ya minta bantuan aja sama si tadi sama si orang satu ayat yang saya pengen tanya nanti ya habis selesai gitu ya tanya aja ayatnya apa karena ada orang yang diciptakan Allah pinter atau pandai bayan ya kaya apa semua begitu ya itu cara ngeroseknya gitu berlindung kepada Allah eh kepada arrohman dari sebuah berita basaran itu kan juga berita artinya ya nah itu cuma satu ceritanya berlindung kepada arrohman itu dari basaran tadi dari seseorang dari kabar berita juga bisa yang ketiga berlindung kepada rob nah seperti di surat tadi ul-a'udu bi-rob bi kan berlindung kepada rob kan berlindung kepada rob itu ada beberapa poin ya berlindung kepada rob ada beberapa poin poin satu berlindung kepada rob dari orang yang sombong gitu oke jadi berlindung dari orang yang sombong 40 27 40 ayatnya 27 nah sekarang beralih ke ada Pak Yans nih Pak Yans daripada nanti ketinggalan ya Pak Yans silahkan Pak siap lagi di jalan Pak baru sampai siap oh baru nyampe masih hayo ya 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 dan Musa berkata sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari berkisat Musa berkata sesungguhnya aku berlindung kepada Robku dan Rob kamu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari kisat kisat itu berarti perhitung bahwa semua perbuatan ada perhitungannya ya ada orang yang sombong tidak percaya kalau dalam hidup ada perhitungan ah itu mah cuman cerita doang enggak setiap perilaku kita ada perhitungannya gitu semuanya akan diperhitungkan nah kita berlindung kepada Rob dari orang yang sombong yang tidak beriman kepada adanya kisat tadi kisat itu perhitungan ya bahwa semua perilaku kita akan diperhitungkan baik diperhitungkan buruk juga diperhitungkan berlindunglah kepada Allah dari orang yang tidak percaya adanya perhitung perhitungan gitu ya Nuh Nabi Nuh juga berlindung kepada Rob dari sesuatu dari minta sesuatu yang dia tidak tahu 1147 1147 yang lagi silahkan Pak saya kebuti ini Milai Rahman Rahim surah 11 ayat 47 ini berkata ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui sesuatu yang tidak mengetahuinya dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan menaruh kekayaan kepadaku saya aku akan termasuk orang-orang yang merugi Nuh berkata ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung kepada engkau aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya ya ini berkaitan dengan Rob kan karena berlindungnya kepada Rob ini audubika kola Rob wahai Rob itu berkaitan dengan hukum sebab akibat contohnya gini Ya Allah ya Tuhan berilah kami kesehatan sehat walafiat sehat lahir sehat sehat jasmani sehat rohani tapi pola makannya jorok pola hidupnya jorok gak pernah mau belajar gimana mau sehat jasmani rohani bu nah itu berarti memohon kepada Allah eh berlindung kepada Allah dari sesuatu yang kita gak tahu hukum sebab akibatnya gitu misalnya contoh lain yang benar gimana misalnya ibu bapak belah belajar rajin belah belajar sebelum belajar berdoa Ya Allah ya Rob tambahkan kepada kuilmu berikan kami kepahaman setelah belajar berdoa lagi Ya Allah ya Rob tambahkan kepada kuilmu beri kami kepahaman nyambung gak bu nyambung nyambung karena dibarangi dengan proses belajar ya ada orang liat bekerja nah selama dia bekerja dia memohon kepada Tuhannya Ya Allah Ya Rob mudahkan rezekiku limpahkan kepada kami rezeki yang halal dan barokah nyambung karena dia dalam proses bekerja jangan sampai memohon sesuatu kita gak ngerti hukum sebab akibatnya gitu atau jadi kacau ya udah tahu itunya tensinya lagi naik darahnya lagi naik koreas telurnya lagi naik terus makan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah mudah-mudahan aku jadi sehat ya makanannya gak sehat gimana itu namanya aku berlindung kepada engkau dari memohon sesuatu yang aku tidak tahu hukum sebab akibatnya dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan menaruh belas kasihan kepadaku nisai aku termasuk orang-orang yang rugi jadi berdoa jangan menentang hukum sebab akibat Ya Allah selamatkan aku karena aku mau loncat dari pesawat gimana atau gak bakalan selamat pakai parasut nabi itu kan pernah berdoa Ya Allah Ya Rob selamatkan anakku anakku kan zolim gimana ya orang zolim kan pasti dapat akibat dari perbuatan zolim nya gimana itu contohnya ya berlindung kepada Rob dari memohon yang sesuatu yang tidak tahu hukum sebab akibatnya ya yang ketiga berlindung kepada Rob dari apa kita lihat lagi berlindung kepada Rob suratnya pul pul A'udzu Birobi Al-Falab 113 Ibu 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 A'udzubillahimineh Shaitan Mirojim Bismillahirrohmanirrohim Surat 113 ayat 1 katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Falak kenapa artinya subuh Bu Falak itu artinya memecah memecah mengurai gitu Falak Falak juga bisa berarti cakrawala ya cakrawala Falak juga berarti sistem perbintangan bisa ya ilmu falak kan itu kan ilmu perbintangan diartikan subuh kenapa karena ketika datang subuh ada cahaya yang memecah Memecah keheningan memecah kegelapan yang ternyata gelap jadi terang kan Falak itu kan pergantian dari malam ke siang itu diawai dengan pecahnya memecah keheningan memecah malam dengan cahaya fajar jadi namanya Falak juga kenapa kita mesti berlindung aku berlindung kepada Tuhan Robnya Falak Tuhan yang menguasai Falak karena ketika terjadi pergantian peralihan dari satu ke tempat lain itu disitu ada ada sesuatu yang misalnya dari panas ke dingin dari dingin ke panas namanya pancaroba gitu ya melindung dari sesuatu makanya ada ada nasihat kita ketika terjadi pergantian itu kita dalam keadaan sadar dalam keadaan tertidur misalnya kenapa orang tua tidak boleh tidur pas maghrib karena itu kan pergantian dari siang ke malam jangan tertidur ketika matahari terbit terbit ya pagi jadi ketika terjadi Falak itu kita mesti dalam posisi sadar nah gitu sadar makanya berlindung kepada robil Falak tadi ya yang berapa nih satu berlindung kepada Rob dari orang yang sompong berlindung kepada Rob dari memohon sesuatu yang tidak tahu hukum sebab akibatnya yang ketiga berlindung kepada Rob dari Falak dari Falak pergantian nah yang berikutnya berlindung kepada Rob dari keinginan dari keinginan yang yang merajam gitu nah dari keinginan yang merajam kita lihat ayatnya dulu 44 20 oke 44 20 masih masih ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Surat 44 Aduhan ayat 20 dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku Waini Udtu Birobi Warobikum Antarjumun aku berlindung kepada Rob dan Rob kamu dari keinginan merajamku nah gimana contohnya bu hidup itu kan tidak tidak seperti kita naik kereta api naik asal tahu tujuannya pasti sampai di tujuan hidup itu bagaikan kita naik bukan kapal api seperti kita naik kapal ya kapal layar atau kapal perahu nah bisa jadi kita gak nyampe-nyampe trombang ambing kok gak nyampe-nyampe atau salah pulau atau malah karam di tengah laut bisa kan gitu kehidupan itu itu kan tidak selamanya tidak selalu tidak seperti naik kereta tadi naik kereta tidurnya ada ada aja godaan gangguan dan ada saja atau boleh jadi ada orang yang dalam perjalanan hidup itu yang berniat berniat jahat kepada kita kan merajamku itu kan berarti melempariku menghujatku membunuhku mencelakaiku gitu maka aku berlindung kepada robku dan robmu dari keinginan merajamku orang-orang yang tidak apa namanya berniat tidak baik istilahnya gitu berlindung juga boleh jadi dalam perjalanan ada orang yang berniat jahat ke kita kan maka berlindung lah kepada rob dari keinginan merajamku tadi merajamku itu kan bisa jadi mencelaka mencelakaiku juga bisa yang ke berapa yang kelima yang kelima berlindung kepada rob dari orang sombong satu berlindung kepada rob dari doa yang tidak sesuai hukum sebab akibat dua tiga berlindung kepada rob dari palak empat berlindung dari keinginan yang bisa melempar kita berlindung kepada rob dari kedatangan dari bisikan setan dan kedatangan maut yang tanpa tidak terdeteksi 2397 2397 sampai seratusnya nah kalau gitu berganti dulu aja ya bu boleh ibu ya sekarang ada ibu yang belum belum dapat ini aduh ada maaf ini kok gak bisa digerakin lagi ini saya ya Allah maaf maaf ini kok gak bisa digerakin ini saya maaf oh iya Pak Saffei Pak Saffei silahkan iya ibu terima kasih iya walaikum Bismillahirrahmanirrahim surat 23 ayat 97 dan katakanlah ya Tuhanku aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan ya berlindungnya kepada rob ya rob bi audubika wahai rob aku berlindung kepadamu kepada rob dari bisikan setan lanjut dan aku berlindung pula kepada engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku terus demikianlah keadaan orang-orang kafir itu sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka dia berkata ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang salah terhadap yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan berlindung kepada Rob dari bisikan dan kedatangan setan juga berlindung kepada Rob dari kedatangan maut tanpa persiapan 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 kecelakaan kali ya ya kecelakaan gitu kali ya Pak lupa nama mautnya dadakan tanpa persiapan iya berlindung kepada Rob dari bisikan dan kedatangan setan dan berlindung kepada Rob dari kedatangan maut tanpa persiapan ujuk-ujuk mati aja dia bilang minta ditangguhkan ya Tuhan kembalikan aku ke dunia oh gak bisa ya berarti dia matinya gak siap-siap kan berlindung juga dari situ jadi kita minta agar ketika dipanggil pulang ketika siap betul udah siap lama masa gak siap kalau gak siap ya tadi repot minta balik lagi udah gak bisa kan yang keenam berlindung kepada Rob nya manusia yang tadi tuh kebahasan suratnya kul a'udu bi rob bin nas balik lagi kesini ujungnya udah bulat nih berarti balik lagi kesini aku berlindung kepada Rob manusia a'udu bi rob bin nas kenapa kita mesti berlindung kepada Rob dari manusia bu kan tadi di atas dijelasin bahwa nas itu maknanya lebih banyak negatifnya itu gak tadi iya lupa melupakan terbakar apalagi tadi ya tadilah yang lihat lagi yang tadi atas udah lupa terbakar udah kering tergiring apalagi tadi hatinya bu meninggalkan pekerjaannya gak tanggung jawab iya lupa makanya aku berlindung kepada robnya nas dari manusia yang karakteristiknya demikian begitu jadi rob itu itu kan berarti bisa memimpin bisa bisa memperbaiki bisa menambah mengatur gitu rob itu artinya aku belindung kepada yang mengatur nas tadi nas konsep nas yang tadi di atas aku belindung kepada robnya manusia kenapa karena nas itu tadi artinya maknanya masih banyak negatifnya artinya kan kita jangan bertahan di nas harus naik nanti keinsan jadi nas sama insan itu masih negatifnya kalau insan sudah mulai bagusan nas itu masih banyak negatifnya masih mempertelukkan hawa nafsu masih lebih dominan badannya daripada spiritualnya nas itu tadi makanya katakanlah aku berlindung berlindung rob nya manusia yang mengatur manusia yang memimbing manusia yang merawat manusia kan gitu ya yang ke empat ada orang berlindung kepada jin kalau yang satu berlindung kepada Allah yang kedua berlindung kepada Rahman yang ketiga berlindung kepada Rob ada orang yang berlindung kepada jin gimana ceritanya berlindung kepada jin 76 ayat 2 76 ayat 2 eh kok 76 72 72 ayat 6 kebulan Nah sekarang Ibu Ria ini terlihat Ibu Ria Ibu Ria Pohan Baik Putini terima kasih Bismillahirrahmanirrahim surat 72 aljin ayat 6 dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan jadi ada memohon perlindungan nambah dosa dukun ini kan ya ya dukun ya enggak harus dukun siapa aja bahwasannya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin jadi ada orang yang berlindung kepada jin maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan jadi dari empat macam empat jenis mohon perlindungan ya yang aman yang mana yang aman yang tiga dong di atas atau dua tiga ya dia sempat tidak tidak aman harus dihindari harus dihindari dari kadang-kadang dia datang nawarin diri gimana nawarin diri iya gini bu misalnya bapak ibu gak mau punya utang tapi tiap hari iklannya datang pinjaman online kan lama-lama tergoda juga itu termasuk jin contoh contoh lain jadi walaupun kita tidak berlindung kepada dia si jin-jin itu bu nah dia juga geril ya menawarkan diri gitu loh bu akhirnya ada orang yang tertarik berlindung kepada dia udah berlindung ke dia udah terikat tuh sama kayak kayak pinjol itu bu sekali dia minjam terikat terus gak bu iya jadi kita dikejar-kejar tuh jadi hidup kita jadi gak tenang sama dengan jin juga begitu ya karena jin itu kan hidupnya di dimensi 4 dia bisa mengabulkan permohonan orang atau makhluk yang di dimensi 3 seperti kita manusia nih bu karena jin di dimensi 4 dia bisa memunculkan sesuatu yang tadinya gak ada mendatangkan uang misalnya mendatangkan kekayaan misalnya bu kan begitu iya nah ada orang yang meminta perlindungan kepada jin nah meminta perlindungan kepada jin itu tidak selalu orang itu nyari dia nyari gitu nyari nyari ilmu perdukunan enggak kadang-kadang dia datang juga gitu dalam bentuk lain misalnya gini ya dulu kita pernah bahas tentang zikir ya kalau gak salah ya ya ada orang yang melakukan zikir atau wirid atau meditasi ya bu ya nah kan di dalam proses melakukan meditasi atau zikir itu kan ada ada dimensi frekuensi yang kita tembus ya kalau salah-salah kita kita melintasi melintasi frekuensi kita sampai nanti di frekuensinya jin nah jin itu nanti muncul 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 di hadapan kita di pikiran kita bu menawarkan di diri dan dia bertanya apa yang kamu mau apa yang kamu cari kamu minta apa tinggal bilang aku kabulin gitu loh bu awalnya enggak aku enggak datang lagi lama-lama iya juga bu nah nanti ceritanya ini mesti offline ceritanya jangan disini ada akhirnya orang itu belenung kepada jin ada 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 jemah gitu bu itu di dompetnya uangnya enggak pernah hilang bukan enggak pernah hilang enggak pernah kurang enggak pernah kosong dompetnya bu di dompetnya selalu ada uang dikeluarin ada lagi mana lagi mana lagi itu aja iya gitu jadi di dompetnya kalau diambil itu uangnya ada lagi ada lagi ya tadi kolaborasi dengan jin tadi bu oke ini nyata ya nyata ada ada kasusnya itu juga yang dipakai sama tadi sama dukun-dukun tanda petik ya gitu untuk melakukan sesuatu apakah membuat orang jadi jatuh cinta apakah membuat orang jadi menderita apakah membuat orang menjadi banyak harta misalnya gitu ya ingin kaya ingin jodoh ya kan direkaya sama dia termasuk kesulap ya katanya ya pesulap pesulap dunia itu namanya atau kenapa ya gak tahu juga katanya salah satunya kan juga bisa jadi itu jin dimanfaatin untuk itu kan untuk entertain kan hilang ya pokoknya ayatnya bilang jika sekali kita berlindung kepada jin maka kita akan sulit untuk keluar dari lingkaran itu gitu karena dia akan datang menawarkan sesuatu yang lebih lagi lebih lagi ketika dia menawarkan sesuatu itu gak ada yang gratis masalahnya iya mesti ada bayarannya apakah waktu kita pikiran kita keluarga kita gitu nanti diambil sama dia nanti nah dia kan itu yang di ayat ini maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan jadi untuk mendapatkan fasilitas baru kesaktian baru dia mesti berbuat dosa gitu dosanya kan macam-macam tuh nah gitu jadi ada berlindung yang menambah dosa berlindung kepada jin berlindunglah kepada Allah dari tujuh hal berlindunglah kepada Allah dari satu hal berlindunglah kepada Rob dari enam berlindung kepada jin jangan janganlah karena sekali kelibet susah ngindarin ya Bu nanti nyusahin orang-orang lagi sama kayak tadi jauhin pinjol sekali kelibet yaudah kelibet terus aduh gak bisa dihalang-halangin walaupun dilarang sama pemerintah emang bisa dilarang gak bisa juga mau lagi iklannya kebanyakan pul anguzu birob bin nas baru satu ah yaudah dua jam udah dua jam belum udah ternyata sudah jam dua jam dua jam baru satu ah yaudah pul anguzu birob bin nas iya iya cerita maliki nas terima kasih ini berapa kali pertemuan nih nas nih iya iya kasih serahkan kepada ibu tini monggo selanjutnya mau diapain peserta enggak enggak saya boleh tanya ya kak oh boleh lah apa namanya saya ingat pernah bahas masalah bahwa kita seringkali juga tiba-tiba dapet ide gitu ting gitu kan dapet ide yang apa sih out of nowhere gitu loh gitu kan gitu kemudian hal tersebut kan kita argumen apa namanya sampaikan gitu kepada orang lain tetapi seringkali ini pengalaman saya sendiri gitu aduh enggak punya referensi ininya ya gitu ya tapi beberapa waktu kemudian itu terbukti gitu ya terus saya bilang loh kenapa sih saya punya pikiran begini gitu ya terus saya ingat itu tukang ini pernah bilang bahwa itu bisa datang ting itu ide gitu ya iya dan itu di ayat apa namanya apa apa sulat itu kan karena seringkali ini suka dilehdekin meledekin bertumbuh kepada intuisi katanya gitu kan tapi saya pikir rasanya sih emang gimana ya tiba-tiba ting gitu kan gitu jadi saya ingin punya referensi tentang hal ini supaya memang ada pemikiran yang mungkin secara referensi referensi ini hanya ya belum belum saya dapatkan atau memang belum ada tapi beberapa waktu kemudian eh ternyata ada nih ininya evidence-nya begitu itu di ayat apa sih kan ya nanti didengar ulang ya didengar ulang nanti wahyu itu maknanya isyarat 19 ayat 11 19 ayat 11 ya wahyu itu juga bermakna pikiran logik 5 3 1 sampai 14 51 surat 53 ayat 1 sampai 4 14 oke baik ya wahyu juga berarti ilham atau ide yang diberikan kepada Fuad ibunya Musa 28 ayat 7 wahyu juga berarti perbuatan yang mengajak yang mengajarkan kebaikan ya wahyu adalah perbuatan yang mengajarkan kebaikan suratnya 21 73 berikutnya wahyu juga berarti kemampuan menceritakan sebuah peristiwa yang gaib kemampuan menceritakan sebuah peristiwa yang kita tidak hadir di situ itu juga wahyu ya suratnya kan jadi panjang nanti baca ayatnya aja oke wahyu itu adalah kemampuan menceritakan sebuah peristiwa yang kita tidak hadir di dalam peristiwa itu tapi bisa menceritakannya gitu itu juga karena wahyu wahyu 12 15 ayatnya berikutnya pak wahyu juga berarti pikiran cerdas yang mampu memecah kebuntuan atau solutif kan bukan solatif ya apa istilahnya bu kemampuan untuk memberikan solusi iya solutif solutif bukan solatif pikiran cerdas yang mampu memecahkan kebuntuan solutif 7 160 berikutnya wahyu juga bisa berarti ide ide atau ilham atau gagasan 20 ayatnya 13 dan 38 ya wahyu juga berarti tanda-tanda alam ya tanda alam juga wahyu 4 1 5 3 ya apa lagi wahyu juga artinya diberikan kepahaman dipahamkan sesuatu kejadian yang kita tidak terlibat dalam kejadian itu surat 3 ayatnya 44 surat 12 1202 ayatnya maaf yang berapa yang seakhir 1202 1202 ya wahyu juga berarti insting insting intuisi ya insting beda lagi insting insting itu yang diberikan kepada lebah misalnya itu kan insting aja 16 ayatnya 68 ayat 68 ya kemudian wahyu juga berarti kecerdasan bu kecerdasan juga wahyu orang diberi kecerdasan berarti diberi wahyu banyak banyak pemikirannya 20 ayatnya 77 ya baik baik wahyu juga berarti berarti 7 langit 7 langit beserta urusannya bu kami wahyukan kepada langit 7 langit 7 langit itu 2 W apa 5 W 2 H orang yang bisa menjawab pertanyaan tadi 7 pertanyaan 5 W 2 H berarti dia juga dapet wahyu 4 1 12 ketemu gak salah satunya bu ya udah lengkap ya nanti bisa dibuka satu-satu ini itu ayatnya ya satu-satu ayat ini yang mana yang ditari silahkan aja oke ini menarik banget nih untuk si Pak Lipi lanjut teman-teman barangkali ada teman-teman yang ingin bisa berdiskusi sama Aib sebelum kita cuman waktu maksimum 6 menit biar lewat jam 10 soalnya iya betul-betul bangga kalau ada yang mau didiskusikan atau diendapin dulu yang tadi yang materi hari ini diendapin dulu diendapkan sehingga kita lanjutnya next tentang insannya ya Kang belum Anasnya belum kelar masih baru satu ayat oh Alhamdulillah masih cerita Anas Bu Anas masih ya jadi nextnya masih lanjut Anas ya nanti saya agak saya dapat baik gimana teman-teman barangkali ada yang mau ini Pak Oce ini maaf saya tadi belum mengundang untuk ini Pak Oce saya juga mbak Oce itu dari Makassar tinggalnya di Depok oh oh iya pernah itu ya pernah hadir ya Pak Oce iya ibu 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 Oce oh ibu saya punya kakak ipar saya namanya laki-laki Oce tapi laki-laki jadi saya asumsi saya ini namanya bukan Oce itu halo iya oh ada segera kedauan suaranya iya iya maaf tadi nanti saya Oce iya baik baik ada Pak Rido mau mau ini oh iya tadi mau menutup dengan doa silahkan masih masih ya sudah ngapa-apa iya oke kita tutup dengan dengan Auzubillah ya iya kita